Halo keks, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktifitas di pagi-pagi hari tentunya. Aktifitas kita di seputaran peternakan puyuh guys, yang ada di kandang yaitu di desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarotia. Hari ini di akhir bulan, di akhir tahun ya, masih di bulan September tentunya, juga untuk rekan-rekanku semuanya, salam semangat untuk para peternak puyuh, yang ada di seluruh Nusantara tentunya, terima kasih yang dari Bengkulu sudah ngabari telurnya sudah datang, Alhamdulillah Mas, kemarin telurnya 100% aman. Nah ini, tinggal saya ke daerah Singkut ya, Singkut itu Sarolangun, daerah dekat-dekat situlah, ke Singkut kemudian saya ngirim lagi ke jembatan Mas, maju lagi sedikit, dekat Jambi juga masih di seputaran Jambi. Yang di luar provinsi mungkin sabar dulu, yang telurnya, apa namanya, final stoknya ke Bandung, juga nanti dipersiapkan dulu sesuai dengan nomor urut antrian. Kemudian yang ke Aceh, silakan ditunggu nanti untuk pemurnian hitamnya juga. Rekan-rekan yang mungkin mau mencoba membuat indukan, nah itu silakan monggo hubungi di nomor kontak saya ada di deskripsi. Cocok sekali dengan tema pagi hari ini, saya ditanya dengan kawan kita yang dari daerah Demak. Halo Demak, Jawa Tengah, peripun kabar ini masih wilayah Demak. Kabarnya telurnya masih murah ya. Di sini saya ditanya ini, Assalamualaikum Pak, mohon untuk memberikan edukasi yang jujur. Saya mau bertanya, lebih untung pembibitan atau lebih menguntungkan untuk ternak petelurnya? Ini, kalau ditanya seperti itu, saya bingung kawan. Lebih untung di pembibitankah atau lebih untung di petelurnya? Jawabannya seperti itu, pertanyaannya seperti itu. Kalau jawaban saya gini, ini, berbicara masalah untung tidak terlepas dari modal juga. Kalau modalnya besar, ya untungnya besar. Kalau modalnya kecil, ya untungnya kecil. Tetapi di sini kita berbicara keuntungan, lebih untung pembibitan atau lebih untung kita pelihara untuk petelur. Untuk petelur juga, kalau kita pelihara di atas ribu, ya ketemu untung juga. secara perhitungan kemarin sudah saya perhitungkan, kalau kita mau untung 100 ribu, ada di video saya. Terus kemudian kalau kita mau keuntungan yang relatif lebih besar lagi, ya kita besar juga pemeliharaannya kalau untuk dikonsumsi, di telur konsumsinya maksudnya. Terus di sini secara simpel diminta jujur. Ya, jujur saya. Kalau untuk di pembibitan, di pembibitan saat ini ya kita berbicara itu lain daerah, lain kendala. Jadi di sini saya jelaskan dulu bukan berarti kok kita kalimatnya muter-muter itu enggak. Lain daerah, lain kendala, lain daerah juga lain harga pakan, lain daerah lain harga, lain semuanya lain yang kita bilang itu di setiap daerah. Kalau di Jambi saat ini kalau untuk pembibitan, kalau memang pertanyaan ini tadi lebih menguntungkan di pembibitan atau dikonsumsi. Kalau saya cenderung agak condong sedikit, saya lebih menguntungkan di pembibitan. Karena apa? Satu alasannya. Di pembibitan itu kita tidak terlalu menanggung resiko. Karena apa? Begitu netas kita langsung keluar. Saya di pembibitan ini rata-rata yang ada di Jambi itu pengambilannya DOP. Kemarin ke Lahat, ke daerah Palembang DOP 500. Kemudian ini lagi ditunggu juga untuk DOP-nya. Ya kalau saya berpikiran gini kalau ditanya tentang itu kawan. Kalau untuk di pembibitan itu keuntungannya memang agak lumayan. Agak lumayan. Karena apa? Setelah kita perhitungkan, begitu ke pembibitan kita memang di situ, gimana ya? Ya memang menguntungkanlah. dibanding dengan kita memelihara telur untuk dikonsumsi. Karena apa? Telur dikonsumsi itu kita perlu pelihara banyak. Dan juga hambatan ketika harga tidak stabil, itu kita pusing juga. Nah kita berbicara balik ke awal tadi. Keuntungan kita untuk di pembibitan. Seperti apa? Ya resiko tidak terlalu tinggi. Netas diambil dari duit. Kemudian harga telur. Harga telur fertil relatif dia lebih selisih dengan harga konsumsi. Itu. Untuk harga telur fertilnya. Nah terus kemudian dari telur fertil dengan telur konsumsi itu sudah selisih kawan. Cuman di sini kan kita kan ada pejantannya juga. Tapi perbandingannya kan enggak banyak. Gitu. Nah jadi kenapa saya lebih memilih menyimpulkan untung di pembibitan. Karena yaitu tadi harga telur berbeda dengan harga konsumsi. Dua kali lipat dari harga konsumsi. Misal harga konsumsi 350 perak perbutir. Ini telur tetas bisa jadi 800 perbutirnya. Gitu. Bisa jadi 1000 perbutirnya. Kalau kita ngelemparnya jauh ke luar provinsi. Apalagi pesenan cuma 200, 300. Itu kita capek di packing dengan ongkos kirimnya. Jadi dari situ makanya kalau saya lebih cenderung ke pembibitan. Karena apa? Untungnya jelas di situ. Harga telur beda dengan harga konsumsi. Terus kemudian kita di sini juga menyediakan yaitu DOK-nya. Untuk seputaran wilayah Jambi. Kalaupun di luar Jambi mau diambil ke kandang sendiri ya silahkan. Kalau untuk pengiriman kita gimana ya namanya transportasi kita penuh resiko di situ. Kendalanya di situ. Kecuali kalau diambil sendiri kemarin kayak yang dilahat itu dia menggunakan transportasi sendiri. Makanya di situ terjamin keamanannya. Kalau angkutan umum kita kan enggak tahu juga kapan dia berhenti lama apa enggaknya kan kita kan enggak tahu juga. Jadi kalau saya ditanya lebih untung pembibitankah atau lebih untung kita memelihara konsumsi. Yaitu tadi makanya saya jelaskan. Kalau kita mau pembibitan. Kita pembibitan itu ya harus belajar dari awal itu seperti apa. Terus kemudian kalau untuk di pembibitan sendiri ya resiko tetap ada kawan. Resiko tetap ada. Mungkin resikonya telurnya apa ya menetas tidak seperti biasanya. Mesin tetas ada kendala, trouble itu. Pasti itu kalau untuk kendala-kendala di lapangan begitu kita praktek pasti ada. Cuman kan di sini tadi kan fokus saya menjawab pertanyaannya Saya lebih menguntungkan pembibitan atau kita pelihara konsumsi. Kalau saya lebih menguntungkan di pembibitan. Kita di pembibitan ini pelihara sedikit saja kita sudah jalan. Tetapi ya itu tadi pemasarannya kita harus pinter di pemasarannya. Karena apa? Ini telur beresiko semua. Lewat dari 10 hari sudah enggak bisa. Ditetasin enggak bisa, dikonsumsi sudah tidak bisa. Nah ini resikonya di situ. Terus kemudian kalau untuk berbicara keuntungan ya boleh dikatakan di situ bolehlah keuntungannya itu bagi dua dengan modal. Misalkan modal 1 juta ya mungkin keuntungan insya Allah bisa mencapai 600 atau 500. Nah segitu kawan. Kalau kita berbicara keuntungan. Jadi silahkan rekan-rekanku kemarin juga ada yang mengkritik lewat Youtube lebih menguntungkan yang pembibitan dengan yang jual kandang. Kalau memang kita mau untungnya pemikiran kita untungnya di pembibitan dan kita jual kandang, jual mesin. Loh kenapa kita tidak mengikuti itu gitu loh. Iya kan? Kenapa kita tidak mengikuti itu? Pak untuk belajar pembibitan itu gimana pak? Saya menetaskan itu dari dulu sampai sekarang enggak bisa timbulnya final stock. Silahkan buka video-video saya. Pak saya mau praktis saja dah. Saya mau pesan telur vertil yang pemurnian untuk indukan. Mohon bimbingannya. Tetap saya bimbing. Tetap saya bimbing. Meskipun jarak kita jauh. Kemarin yang di Banten, terus ini yang di Bengkulu, terus kemudian yang di Medan, kemudian yang di Aceh, banyak sekali. Yang di Kalimantan juga seperti ini. Ya, silahkan saja reka-rekanku semuanya yang mau belajar. Ya, ayo monggo silahkan sama-sama. Ini yang dari Batam ditunggu kabarnya. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku berbicara kembali ke pokok permasalahan tadi. Dipertanyakan lebih menguntungkan pembibitankah atau kita memelihara untuk telur konsumsi. Telur konsumsi perlu populasi banyak kawan. Perlu populasi yang di atas ribu lah pokoknya intinya seperti itu. Baik, reka-rekanku. Mungkin hanya itu sedikit gambaran karena adanya pertanyaan masalah untung-menguntungkan itu tadi. Jadi, saya jelaskan di situ mudah-mudahan tidak kecil hati, tidak kecewa. Ya, itulah kejujuran kami, realita kita yang ada di kandang ini. Ya, mungkin hanya itu sedikit menambah wawasan pengalaman untuk kita semuanya. Kita berbagi pengalaman saja, berbagi masalah cerita-cerita tentang peternakan. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, tetap mendapatkan keuntungan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.